Hai pernah nggak buaya-buaya di luar sana ngajak Selan lakukan seks gitu waduh buaya-buaya lah kita ngomong para buaya-buaya banyak sih Hai Selan Hai gimana kabarnya Sel Alhamdulillah baik apa gimana nih kabarnya aduh baik saya lapar lagi dekat-dekat Selan enggak baik kok aku keringatkan ya Selah dekat-dekat Selah Oh masalah iya serius nggak tahu kenapa netfest aja dia kok boy ih hahaha aduh Sel dari kemarin lagi nih ada banyak pertanyaan untuk Selah aduh udah seksi Selah sekarang sel kan abang tahu Selah nih seorang model kan Iya kan sudah berapa lama Selah menjadi model Aduh kalau dibilang model sebenarnya saya nggak ngerasa jadi model sih Bang cuman mungkin karena terlalu sering dipotohin orang itu kan mungkin orang berpikirnya Oh selain model gitu masalah orang anggapnya gitu ya udah lah mungkin bisa dibilang dah 3 tahun 3 tahun jadi model fotografer tergantung permintaan fotografer sama kesehatan yang sama aja gitu terus kalau masalah pakaian nggak semuanya sih yang seksi mungkin karena mereka ngeliat Oh wajahnya nih kayak gini lebih cocok yang dipotongnya pakai seksi gitu gitu aja sih tapi buat kepanjangan seksi lah ya ya apalagi kalau yang indor gitu kalau indor tau sendiri lah gitu kan dengan dengarkan Selah nih udah ada manajer ya udah kayak artis gitu kenapa selah harus memilih Depi teman aku tuh jadi manajer ya eh gimana ya kalau dibilang manajer tuh enggak lah mungkin sebagai orang yang ngatur waktu-waktu schedule ya apa perbedaan dari manajer gitu kan manajer rapi amat juga dengan schedule rapi amat gitu orang biasa calon artis amin kenapa ya karena mungkin lebih sering sama dia aja terus dia juga pintar gitu ngebagi waktu aku segini harus kuliah ntar aku segini harus lahan gitu jam segini kalau ada yang ngajakin foto Oh kayaknya bisa nih kayaknya kondisi kamu orang-orang fit ditunda dulu gitu jadi ngerti gitu jadi silah ya jadi tentang kesehatan selah depi juga lah ya ya pokoknya dia sih yang ngatur gitu mak kedua lah depinya ya berapa honor selah sekali foto jadi foto seksi itu berapa honor ya kalau bahas honor sebenarnya itu rasanya negara tergantung sih gitu ada-ada yang gak dibayar gitu ada yang dibayar kalau kayak teman-teman gitu kan sel foto yuk ah tanya ini ini gini nya berapa ya foto-foto biasa dulu aja lah yuk gitu udah oke lah karena temen gitu kan tapi kadang-kadang juga ada kayak fotonya yang kayak terlalu terbuka gitu kan foto kayak gitu harus dibayar sih kayak gimana ya kan rugi juga sih kita udah foto-foto kebuka gitu masa ya mereka cuman nggak dibayar gitu mereka yang dapat pemasukan kita dapat apa gitu kalau masalah honor kadang berapa ya bilang ya nggak sampai sejutaan lah masih di bawah sejutaan nggak sampai sejutaan tapi sepuluh juta sampai ya enggak lah ya kali ya tapi kadang-kadang nggak nyampe sejutaan aku kan calon artis amin udah banyak nggak para youtuber kan baru yang apa yang ngikut collab gitu sama selah ada wah beberapa gitu lumayan juga sih ikut collab gitu jangan-jangan ini dikenal dengan pakai modern seksi pernah pernah nggak orang di luar sana menghujat selah yang nggak suka sama selah lah pernah kena dihujat gitu sering sih gitu bahkan kayak kayak dianggap kayak cio-cio yang nggak benar juga sering gitu apalagi kayak fotonya tuh di hotel mereka pasti mikirnya Oh ini foto berdua sama fotografernya pasti ada apa-apa ntar nih gitu secara kan di dalam ruangan tertutup gitu kan tapi bagi saya lagi nih deh setiap orang kan punya persepsi berbeda-beda ya aku ngerti apa artinya gitu tapi sekarang bakal tetap jadi dari diri sendiri uh keren ya karena gimana ya setiap orang punya pemikiran berbeda-beda nggak semua orang bisa open-minded gitu kan apalagi kayak orang-orang yang tinggal di kampung gitu kan yang masih ah maaf-maaf ini bahwa agama agamanya masih kuat atau kadang sisi kemanusiaan itu masih lebih tinggi daripada orang-orang di kota gitu masih mereka mikirnya ih anak nih padahal dari kampung tapi setelah kesini pakaiannya terbuka terus di foto-foto di umbar-umbar gitu segala macam dapat apa sih gitu bagi aku sendiri gitu ya apapun itu asalkan aku nyaman gitu terserah mereka menganggap gimana yang penting aku sama orang-orang terdekat aku tuh tahu siapa aku aku juga tahu siapa Sela gitu ya gitu ya gitu sekarang aman tahu siapa Sela gitu yang penting kita melakukan sesuka hati kita kan ya nggak merugikan orang lain kan Sela ini aman tahu model juga nih kan kuliah juga ya terus bagaimana Sela mengatur waktunya kuliah model-model kuliah gitu itu dia tadi gunanya si Delphi itu agar si Delphi tadi kerja dia buat itu mengatur kalau hari ini sampai hari segini saya harus ke kampus apalagi kemarin kan masih semester akhir eh udah semester akhir di tibu-tibu skripsi gitu kalau misalkan ada yang ada foto di waktu ini tapi saya jadual ke kampus ya di cancel dulu atau di undung duduk sama si Delphi terus juga harus sesuai budget gitu iya entap harus sesuai dong ya harus sesuai dong waktu kita terbuang sesuai ya kan jadi yang biaya kuliah Sela sendiri masih orang tua sih paling kan uang-uang hasil foto itu buat kayak beli perlengkapan pribadi-pribadi kayak skincare gitu jadi nggak minta ke orang tua lagi kan udah bisa meningkatkan beban orang tua juga setidaknya uang bulanan dari orang tua berkurang gitu nggak sebanyak awal-awal kuliah keren model seksi pernah nggak cinlok sama fotografer gitu cinlok? nggak pernah sih nggak pernah tapi pernah suka sama fotografernya? belum belum pernah juga fotografernya suka kalau gitu fotografernya suka ada katanya suka cuman nggak tau lah ya cuman saya pikirnya gini kalau udah ada hubungan lebih dari kerjaan ntar lepot gitu apalagi kadang misalnya nih fotonya kan bajunya seksi-seksi gitu oke dia fotografer gitu kan mungkin lebih bisa pikirannya lebih terbuka gitu udah sering juga moto-motoin orang yang baju-baju seksi gitu cuma ntar ribet aja jadinya gitu tapi kan nggak ada yang tau gitu ntar dia bilang gini-gini ya rupanya ntar dia cemburu, sakit hati kan repak juga ya udah jadi kalau sama fotografer tuh profesional aja lah gitu tipe cowok yang Sela suka? apa ya? sabar sama bisa manjain Sela karena Sela orangnya manja gitu sabar terus bisa manjain bertanggung jawab juga deh yalah harus perlu bertanggung jawab kan Sela kan ini model nih pakein seksi emang tengok kan dimana-mana ada pakein seksi pernah nggak buaya-buaya di luar sana ngajak Sela melakukan seks gitu waduh buaya buaya-buaya lah kita anggap para buaya-buaya iya 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 banyak sih kadang kayak lagi foto gitu kan jalan kan orang di luar sana tim-tim dari fotografernya aja kadang-kadang ada yang nggak profesional kayak kita lagi pakai baju yang cuma pakai kembun sama pakai celan hotpants gitu aja kan ntar selesai hari ini kita cekin yuk gini-gini yuk atau ntar waktu belajar itu bercanda atau gimana? serius? nggak tau deh ya tapi kan itu udah kayak gimana ya itu kan udah sebentuk pelecehan sih sebenernya gitu kan cuman ya asalnya masih bodoh aja lah terserah asalkan nggak mereka lakuin langsung gitu kan iya 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 kalo yang ngajak-ngajak bahkan di DM cowok-cowok tuh hmm sering tuh apa katanya mulanya? ya udah awalnya sih nge-prebiasa gitu kan terus ntar cuman selari-preb doang gitu kan kalo nggak kenal sebenernya sombong amat ya udah kita bales gitu kan karena nggak mau disangka sombong tiba-tiba ntar ujung-ujungnya nanya tarifnya berapa? eh anjil nanti bentang-bentang pakaian gue kayak gini mereka bisa nanya tarif gitu kan nggak gimana gitu ya bagaimana selang responnya? ya paling kalo kadang-kadang kan kita bisa sabah bisa nggak gantung mood gitu kalo lagi moodnya bagus yaudah direk doang tapi kalo moodnya lagi jelek wah luar tuh semua yang di kebun binatang sering tuh kayak gitu aduh aduh makanya kadang mau disalahin cowoknya juga nggak bisa mau nyalahin diri sendiri gimana orang kita nyaman dengan pakaian kayak gini gitu apalagi memang tuntutan kerja gitu terbaik salah jadinya kan Sella mau jadi model seksi ini terus-menerus atau ada nggak merasa jenuh ingin berhenti dari model pakaian kayak gini gitu? hmmm kalo mau jadi model itu sih ini sih Sella memang dari kecil gitu ya ya saya pengen jadi model gitu tapi kalo untuk yang bagian pakaian seksi itu nggak deh kayaknya bisa jadi ntar jadi model ke sana aja ya apalagi ntar kalo udah menikah gitu kan nggak mungkin juga ya nggak mungkin kan apa kata suami nanti? kalo suami masih bisa diginiin keluarga dari suami keluarga dari suami gini-gini ntar nggak sanggup jadi ya mumpung sekarang masih single gitu masih bebas masih belum nikah yaudah nikmatin aja dulu sampe bener-bener bosan akal gitu jadi kapan aja nanya berhenti? belum tau sih berpikiran berhenti jalanin aja dulu ya? jalanin aja dulu apa kata orang tua Sella ketika Milya Sella menjadi model pakaian seksi ini? apa kata keluarga? marah marah hmmm gimana ya marahnya tuh bukan karena apa gini karena kadang omongan omongan orang gitu kan mereka denger kayak anak kamu gini-gini disana kerjaannya gini-gini nggak bener gitu sering pulang malem lah gini-gini segala macem gitu sebagai orang tua pasti mereka sedih dong gitu sementara dia taunya salah disini kuliah gitu kan tapi denger omongan orang anaknya gini-gini sering tuh selalu ditelfon hmmm lah ini kenapa foto gini-gini gini gitu kan hmmm ini si A ngomongnya gini-gini loh sama mama gitu ya kayak mana lagi kan kalau kan diem-iem aja ya enggak enggak cuma kayak gitu aja orang tua kadang taunya tau salah jadi mode-mode foto gitu kan cuman kalau bagian yang seksi ntar saya bilang gini jangan kayak jangan terlalu di-tag atau enggak hmmm jangan sampai orang tua salah tau deh gitu itu pandai-pandai saya lah pandai-pandai saya lah tapi ada juga yang tau kan ada kalau misalkan kayak masih pakaian-pakaian kayak gini masih iya kan ada yang lebih seksi lagi iya yang lebih terbuka lagi itu paling salah privat gitu iya orang tua asal aja salah blog dong di IG iya salah blog supaya enggak tau gitu udah semua enggak tau tapi kan orang kampung itu tau cerita-cerita ditengokinnya kalau kebetulan lagi live gitu kan kan kelihatan tuh siapa orang kampung yang ngeliat gitu setelah selesai dari live tuh saya sembunyi langsung ceritanya dari mereka biar enggak tau tapi enggak semua orang dari kampung kan yang nyinyinyinyinyi gitu mulutnya ada yang bisa diajak bersama ada yang enggak kalau yang biasa-biasa aja ya udah asal biarin gitu kadang yang orang tua yang agak-agak tua gitu yang agak susah ngertilah ya kan ngertilah ya oke untuk terakhir kan Sel mintanya abang nih untuk para netizen ketekatan untuk para netizen atau Nesela bagi Selah jangan melihat orang tuh dari COVID yang gimana sih untuk netizen gitu kan di luar sana ya sama yang kayak saya bilang tadi gitu kan biarin mereka sama persepsi mereka masing-masing yang penting Selah tetap jadi diri Selah sendiri selama apa yang Selah lakuin nggak ngerugiin mereka dan Selah pun nggak minta kan uang sama mereka nggak minta makan sama mereka gitu terserah mereka bebas kok kayak komen eh kamu ini pere ya kamu ini gini ya kamu dibayar gini-gini pasti gini-gini kan sama fotografernya pengen tenor ya makanya pake baju yang seksi-seksi banyak yang komen gitu ya kan cuman saya pikir ya udahlah untuk apa ngurusin omongan orang itu jadiin aja motivasi buat diri sendiri gitu mereka mikirin kita sampai sejauh itu sampai tahu segala keburukan kita berarti kan mereka sayang sama kita secara tidak langsung kan kayak gitu udah ya ya ya